Dinas Kooperasi dan UMKM Kota Payakumbuh akan kembali membuka Pasar Pabukuan di Jalan Sultan Usman Pusat Kota. Nantinya akan ada 130 pedagang kuliner yang bisa ditampung di Pasar Pabukuan tersebut. Pemerintah Kota Payakumbuh melalui Dinas Kooperasi dan Usaha Kecil Menengah memastikan Pasar Pabukuan akan dibuka kembali setelah 3 tahun tidak difasilitasi akibat pandemi COVID-19. Untuk persiapan pembukaan Pasar Pabukuan, Pemko Payakumbuh sudah menggelar rapat koordinasi dengan stakeholder terkait lainnya diantaranya TNI Polri, Satpol PP dan Dinas Perhubungan. Pembukaan Pasar Pabukuan ini merupakan sebagai bentuk upaya Pemko untuk kembali mendorong pergerakan perekonomian di Kota Payakumbuh pasca pandemi. Untuk Pasar Pabukuan itu, di awal-awal kita sudah dapat darah dari pimpinan daerah dan sudah kita kaji juga kondisi yang ada di lapangan. Bahwa untuk tahun 2023 ini, insya Allah kita akan membuka Pasar Pabukuan di pusat Pertokuan, Payakumbuh. Nantinya Pasar Pabukuan akan dibuka di Jalan Sultan Usman, tepatnya di samping Rumah Makan Asia Baru dengan estimasi tempat berjualan bagi pedagang kuliner yang bisa ditampung mencapai 130 pedagang. Dibukanya Pasar Pabukuan diharapkan dapat meningkatkan ekonomi masyarakat di masa transisi pandemi COVID-19. Dari Kota Payakumbuh, demikian laporan Eduard TVRI Sumatera Barat.